Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Materi pembelajaran kelas 3 hari ini kita akan mempelajari unit 12 She is a teacher Oke kids, now open your book page 51 Anak-anak, sekarang kalian buka ya buku LKS kalian, halaman 51 Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kinds of profession Yaitu jenis-jenis pekerjaan Nah anak-anak, berikut adalah vocabulary atau kosa kata dari nama-nama pekerjaan dalam bahasa Inggris Disimak ya penjelasan dari Miss Dokter, dokter Nurse, perawat Teacher, guru Singer, penyanyi Dancer, penari Tailor, penjahit Farmer, petani Gardener Tukang kebun Fisherman Nelayan Charpenter Tukang kayu Soldier Tentara Pilot Pilot Polisman Polisi Sailor Pelaut Football Player Pemain Sepak bola Mechanic Montir Driver Supir Barber Tukang cukur Chef Koki Dentist Dokter Gigi Anak-anak, untuk tugas kalian yang pertama, open your book page 51 and 52, buka buku kalian halaman 51 dan 52, teks 1 Teks 1, listen and put a tick on the correct picture, dengar dan centangkan Memanglah gambar yang benar Nomor 1, policeman Polisman Nomor 2, farmer Farmer Nomor 3, dancer Dancer Nomor 4, mechanic Mechanic Nomor 5, fisherman Fisherman Nomor 6, doctor Dokter Oke kids, next, open your book page 53 Anak-anak, sekarang kalian buka ya buku LKS kalian, halaman 53, teks 3 Teks 3 Teks 3 Read the text below carefully and answer the questions Bacalah teks berikut dengan seksama dan jawablah pertanyaannya Miss Deswita Ibu Deswita Miss Deswita is a teacher Ibu Deswita adalah seorang guru She is a social science teacher Dia adalah guru ilmu sosial She is in the classroom now Sekarang dia berada di ruang kelas She is standing in front of the class Dia berdiri di depan kelas She is teaching Dia sedang mengajar There is a blackboard behind her Ada papan tulis hitam di belakangnya Some pieces of chalk are in the box Beberapa kapur ada di dalam kotak The box is under the blackboard Kotak itu ada di bawah papan tulis Miss Deswita needs the chalk and the blackboard When she explains the lesson Ibu Deswita membutuhkan kapur dan papan tulis ketika dia sedang menjelaskan pelajaran She usually writes it on the blackboard clearly Dia biasanya menulis di papan tulis dengan jelas Beside this She also needs an eraser A ruler And a map Selain itu Dia juga membutuhkan penghapus Penggaris Dan peta Nah anak-anak setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan dari cerita pada text tree Sekarang kalian kerjakan ya latihan soalnya Answer the questions according to the text Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan text Number one Where is Miss Deswita? Siapa Ibu Deswita? Number two What subject does she teach? Mata pelajaran apa yang dia ajarkan? Number three Where is she now? Di mana dia sekarang? Number four What is behind her? Apa yang ada di belakang dia? Number five What does she need? Beside this the chalk and the blackboard? Apa saja yang dia butuhkan selain kapur dan papan tulis? Anak-anak untuk tugas yang terakhir Tugas ketiga Open your book page 53 and 54 Buka bukumu halaman 53 dan 54 Text four Text four Complete the sentences based on the picture Lengkapilah kalimat berdasarkan gambar Number one has been done for you Nomor satu sudah dikerjakan untukmu Anak-anak untuk mengerjakan text four Caranya kalian harus melihat contoh dialog pada nomor satu Nah yang membedakannya pada dialog bagian B Kalian harus menuliskan nama profesi atau pekerjaan Sesuai dengan gambar pada setiap nomor Nah anak-anak itu dia tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya